Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, terbentang sepanjang 3.977 mil, dan luas wilayahnya mencapai 5,1 juta kilometer persegi. Bisa bayangin nggak, bagaimana kalau Indonesia hidup tanpa teknologi telekomunikasi? Keterhubungan antara pulau-pulau di Indonesia bakal bermasalah. Nggak akan ada video call buat pejuang LDR, apalagi posting foto liburan ke luar negeri setelah melanggar aturan karantina mandiri. Konektivitas teknologi telekomunikasi saat ini menjadi kunci, dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah susahnya keterhubungan kontak sosial secara fisik. Bisa dibilang perkembangan teknologi dan internet menjadi pendukung kita yang bekerja dan belajar jarak jauh, belanja online, dan saling memberi kabar satu dengan yang lain, melalui alat komunikasi yang bisa dilakukan kapanpun dan dimana saja. Perlu kamu tahu, Indonesia adalah pasar seluler empat besar di kawasan Asia Pasifik. Komunikasi melalui ponsel sudah jadi bagian yang nggak terpisahkan sehari-hari. Pada Januari 2021, angka pengguna internet mencapai 202,6 juta orang, yaitu 73 persen dari total penduduk di Indonesia. Luar biasa bukan? Dan setiap tahunnya, sekitar 25 juta pengguna internet baru bermunculan. 53 persen diantaranya adalah anak-anak muda, yang nggak lain adalah generasi Z dan millennials. Makanya nggak heran, orang-orang di sini semakin terkoneksi dan tak terpisahkan melalui ruang digital. Bahkan nggak hanya itu, peluang startup teknologi terus terbuka lebar. Tercatat, ada lebih dari 2.000 startup di Indonesia, dan beberapa diantaranya menjadi kelima terbesar di dunia. Maka dari itu, Indonesia butuh 9 juta talenta digital baru hingga 15 tahun ke depan. Perlu kamu tahu, Indonesia diperkirakan akan menyumbang hampir seluruh pertumbuhan internet di ASEAN pada tahun-tahun mendatang. 40 persen ekonomi yang berbasis internet disumbangkan. Tapi, semua startup dan para talenta digital harus terus hidup dalam inovasi tanpa henti. Jadi, siapkah kamu menyambutnya? Inovasi apa yang akan kamu buat sepanjang tahun-tahun ke depan? Selamat buat kamu yang udah jadi bagian dari Indonesia Digital Tribe. Buat yang sudah gabung, jangan lupa tuangkan inovasimu dengan submit ide ke Ideabox di www.indonesia-digital-tribe.id. Bentuk tim berjumlah 3 orang untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terima kasih telah menonton!